Intro Lembaga Kesehatan Nandotur Ulama atau LKNU mengadakan hari TBC Sedudia atau HTBS 2019 di Gedung Pengurus Besar Nandotur Ulama Lantai 8, Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 Maret 2019. Intro Kegiatan yang diselenggarakan oleh LKNU ini dengan slogan Saatnya Indonesia Bebas TBC mulai dari Nadiye. Slogan tersebut diadopsi dari tema HTBS yakni Saatnya Indonesia Bebas TBC mulai dari saya. Wakil Ketua Umum PBNU Haji Muhammad Ma'asum Mahfud menyatakan bahwa persoalan kesehatan termasuk tentang tuberculosis menjadi tugas besar yang diemban PBNU berdasarkan amanat muktamar ke-33NU yang dilaksanakan di Jombang pada tahun 2015. Salah satu rangkaian acara HTBS ini adalah gelar bicara bersama para dokter dan pakar kesehatan, juga pengubatan gratis. Tepat sekali hari ini, tepat sekali karena kami semua memprihatikan penyakit ebu yang itu tidak bisa kita isolasi dari kehidupan sosial yang ada di sekitar penyakit itu. Penyakit itu tidak pernah terlepas dari kehidupan sosial. Maksudnya, kegiatan sosial yang ada di sekitarnya sangat membantu atau sangat menentukan evidensi dari penyakit-penyakit tertentu. Malaria, TBC, itu sangat HIV, AIDS, itu sangat erat sekali dengan pola hidup masyarakat. Hari ini kita mengangkat kausan penelenggaraan AIDS mengikuti gerakan internasional mempunuh TBC, gerakan global membunuh TBC yang selokannya TBC harus musnah dari muka dunia pada tahun 2030. Sebagai hormas terbesar di tanah air, di dunia, dan di akhirat NU merasa bertanggung jawab ikut bertanggung jawab atas penanggungan penyakit TBC ini karena erat sekali dengan kaitannya dengan kehidupan sosial. Bahwa NU punya struktur sampai bisa tapi ranteng, bahkan sampai anak ranteng. Itu menjadi jaringan semuanya yang harus disentuh oleh lembaga kesehatan NU Kenapa penting sekali itu sosial jasa itu karena TBC itu ras sekali dengan pola hidup masyarakat. Kalau sampai hidup serumah dengan seorang yang mengidap TBC itu memulai cepat sekali lewat udara, lewat air, samband minum satu gelas bersama. Kalau di rumah tangga itu kan biasa habis diminum anak-anak diminum bapaknya. kalau seorang sudah kena penyakit TBC mudah sekali menular. Nah pola hidup ini yang menuntutkan. Saya tadi menyebutkan malah ini bukan persoalan health problem, ini persoalan sosial. Penyakit sosial yang menyebabkan TBC itu adalah penyakit sosial. Hidup bersama-sama dalam kehidupan yang tidak sehat menyebarkan penyakit-penyakit yang sudah menular. Sebetulnya sudah kita laksanakan sekitar 6 bulan sebelum itu. Jadi kita sudah mulai melakukan investigasi kontak istilahnya. Artinya itu menelusuri kalau ini ada orang yang sakit TB maka di sekitarnya ini kita lacak gitu. Siapa saja yang berinteraksi dengan dia. Namanya siapa yang kontak kerat gitu ya. Nanti dilihat apakah dia memilih di jalan, kalau di jalan dia dirujuk ke yang harusnya. Sebenarnya. Harapan ke depan sebetulnya itu tadi apa namanya dukungan pemerintah terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan eduk. salah satu tadi kan dikatakan bahwa tempat di mana masyarakat bergumpul itu ini rentan penularan. Ini rentan penularan. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah dasar menengah Nyama Arief gitu kemudian pesantren-pesantrennya RMI bisa dilakukan pendekatan di mana screening TB itu bisa dilakukan misalnya tentunya tentunya tidak hanya TB ya sekaligus juga pencegahan seperti pola hidup sehat. Tadi kan dikatakan oleh Jema Sum bahwa kalau ada kurikulum-kurikulum paling tidak orang tahu dulu sehingga kalau tadi orang tuanya buang sampah sembarangan dimari anaknya ini sama loh kalau gejala kayak gini menurut buku pelajaran saya ini gejala TB misalnya jadi ada ada muatan-muatan lokal dimana kalau kan daerah prevalensinya berbeda-beda ya ada yang prevalensinya tinggi di suatu kabupaten misalnya untuk kabupaten-kabupaten yang prevalensi tinggi misalnya muatan pendidikan yang terkait dengan pengetahuan tentang kesehatan gejala-gejala penyakit menular misalnya itu ada baiknya masuk ke dalam kurikulum sehingga sehingga masyarakat tahu gitu mulai dari muda jadi seperti itulah selama ini kan tadi dikatakan pendekatannya masih centrum kuratif pendekatan yang promotif dan preventif kencegahan dan mempromosikan kesehatan itu masih kurang selamat menikmati selamat menikmati